Sama ya? Sama ya? Sama ya? Eh, si ketauan ya? Pak, kaya pak Bapaknya udah Bapaknya udah, bapaknya udah ini Serius, kasian pak Beneran, beneran Bapaknya udah Bapaknya udah Serius, kasian pak Beneran bu mau dilaporin nanti Jadi rame loh, katanya gitu Ya, siap, siap Siap, siap, siap Makasih Ya, ada, ya makasih Ya, selamat siang rekan-rekan Ada yang mau ditanyakan Ijin dan, terkait Mbak Imong dan Paula Panoven yang ngeprank itu kan, dan gimana? Ya, mohon izin, selamat siang rekan-rekan Saya ingin menyampaikan Bahwa kasus prank Yang dilakukan oleh Sudara Paula Dan Sudara Baim Memang benar adanya Terjadi di Polsek Keburan lama Di ruang SPK Pada tanggal 1 Pukul Lebih kurang 16 Gacamata Atau 16.00 Di ruang SPK Anggota Sudah S.O.P Setiap laporan yang diterima Oleh masyarakat Akan ditindaklanjuti Ternyata Begitu dibuatkan laporan Sebelum Belum dibuatkan laporan Baru menceritakan Koronologis Tidak begitu lama Sudara Baim Masuk ke dalam ya Masuk ke dalam Menyatakan Bapak kena prank Ya, sebetulnya Itu sangat disayangkan Secara Pribadi maupun institusi Mengingat Itu Untuk kepentingan Kontens pribadi Ya Kontens pribadi Dimana dilakukan Di Institusi kepolisian Saya sudah korelasi dengan Pimpinan Tingkat Pores Nanti akan ditindaklanjuti Mengingat Sudara Baim dan Sudari Paula Public figure Nanti akan diambil alih Oleh Pores Insya Allah nanti Perkembangan sore Akan Ada kabar dari Pores Ya Entah itu dibikin LP Oke Nanti kita tunggu Perkembangan sore hari Ya Mungkin ada Muntanya Tapi tadi Mbak Im datang sini Datang dipanggil Tadi Tadi pagi Saya Tidak tahu Karena Dari pagi Kita ada diat Zoom Dengan Pimpinan kita Di Mapores Mungkin ada niat baik Dari Mbak Im Untuk memohon maaf Atau meminta maaf kepada institusi Silahkan saja Sasah Tanpa mengesampingkan Perbuatannya yang Mencemarkan Nama baik institusi Melakukan prank Untuk konten Pribadi Di kantor polisi Ya Nanti kita tunggu Perkembangan Dari Pores Karena Mbak Im ini kan Sama Paula Public figure Atensi pimpinan Akan diambil alih Di Pores Ada intikasi motifnya Apa sih Dan? Sementara saya belum tahu Motifnya apa Karena Ini mungkin lagi ngetrend ya Masalah KDRT Terutama dari Pertama yang kasus Rizky Bilar ya Ya Kita ikut-ikutan atau apa Kita kurang 86 Saya tidak berani komen Lebih dari itu Nanti mungkin motifnya Sudah dipanggil Atau diambil keterangan Oleh pihak Pores Pasti nanti akan ketahuan Unsur laporan palsu ada sih Ya Untuk laporan palsu tidak ada Kan dia belum bikin laporan Dia belum bikin laporan Ternyata Baim sudah masuk Untuk Prank Ya Saya rasa itu aja dari saya Apa ada pasalnya Pasalnya Pasal Sementara Hasil gelar Nanti akan disampaikan oleh Pimpinan di Pores Ya Itu aja Saya rasa itu aja Apa yang memastikan berarti Artinya ini tetap diusaha pak? Ya Tetap akan ditelanjuti Kita proses hukum Nanti insya Allah Sore nanti Akan ada perkembangan dari Pores ya Berarti Baim akan datang lagi ke sini Atau? Nanti perkembangan tunggu dari Pimpinan di Pores Ya Oke saya rasa itu aja Terima kasih Ya Nah Perlu paras banget ini masalahnya Ya Saya rasa itu aja Saya terima kasih untuk rakyat-rakyat wartawan Mohon dukungannya Supaya ini Membuat efek jerak kepada Masyarakat Agar tidak bermain-main Ya Untuk membuat konten Untuk kepentingan pribadi Di kantor polisi Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih